Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Halo selamat datang di podcast selepas senja episode ke-46 Apa kabar semuanya? Bagaimana hari Jumat kalian apakah berjalan dengan baik atau ada sendatan-sendatan Atau gundukan-gundukan atau polisi tidur Kabar-kabar kita mau lockdown Menjelang, eh bukan menjelang Jam 8 malam, udah belum sih? Apa masih minggu depan ya? Sekarang itu tanggal berapa sih? Tadi gue kalau gak salah lihat sih Kalau gak salah lihat nih, kalau gak salah ya Katanya tanggal, eh enggak deh Hari ini ya? Aku tak tahu Pokoknya kayaknya mulai hari ini Jam 8 malam Sampai nanti Senin Jam 5 pagi Itu katanya kabarnya kita lockdown Jadi kalau yang gak benar-benar ada kepentingan khusus Atau yang urgent banget Atau yang penting-penting banget Seperti contohnya Misalnya mau foto-foto di Broadway itu di alam sutra Oh my God Aduh, gue kalau ngelihat foto-fotonya orang-orang itu ya Maksudnya Ya siapa sih yang maksudnya Pengen gitu ya Di rumah, kelamaan Gak kemana-mana Gak ada hiburan Ya semua orang juga Tapi kalau misalnya Mengenyampingkan keselamatan Diri pribadi dan orang lain Untuk bisa foto-foto di dalam keramaian Dan gue tuh mikir Gue tuh mikirnya gini Itu Orang mau foto Gitu ya Mau foto dengan mempergunakan latar belakang-latar belakang Di tempat itu yang Yang keren-keren gitu kan ya Tapi kalau misalnya Di dalam situ penuh orang Terus mau foto apa Kenapa gak ke Kemana gitu yang banyak orang Ke pasar ke Kemana ke Yang maksudnya Emang rame orang Karena gak ada bedanya Gitu kan Aku kehabisan kata-kata teman-teman Gimana dong Gue pengen ngomong Pengen ngeluarin Kegemasan Kegemasan Gue Gitu ya Kegeregetan gue Ya gak bisa Dan kalau misalnya Udah kayak begini Terus banyak Yang Yang kayak Nyentil Nyentil Karena gini Ya kan kita kan suka ya Maksudnya Semua orang kan Kadang-kadang Semua orang gak sih Ada di dalam satu grup Gitu Grup apa Keluarga Grup temen Grup Temen SD SMP SMA Kuliah Dan lain sebagainya Gue tuh waktu beberapa hari yang lalu Sempat gitu loh Melihat perbincangan Di dalam salah satu grup Yang gue ada disitu Memang gue adalah pasif Silent reader Lo pasti juga lo Salah satunya Yang suka jadi Silent reader Yang cuman baca Tapi Cuman baca Geleng-geleng Terus udah gitu Berkomentar Dalam hati Ataupun Gak cuman dalam hati Berkomentar Tercetus Gitu ya Tapi lo gak bales Lo gak Tidak merespon Dan lain sebagainya Cuman Ini apa sih Ini orang Apa sih Gitu Ada kan Kadang-kadang ada loh Banyak loh Seperti itu And I'm one of them Jadi Gue tuh ada di dalam satu grup Yang Di dalam grup itu Ada orang Yang selalu Tiap hari itu Apa ya Berita covid itu Kayak setiap 5 menit sekali Dia nge-post Entah Ada yang Meninggal lah Ada yang Ini lah Pokoknya yang serem-serem Serem-serem deh Gitu Kadang-kadang malam-malam Sebelum tidur Gitu ya Ya Berita yang mengerikan Terus gini Anda masih sayang nyawa Gitu Selamat malam Selamat istirahat Ya susah kali Orang istirahat Kalau lo habis Ngasih berita Kayak gitu Tapi Yang gue lihat Adalah Ini Cuman Intermeso doang Cuman Gue tuh Beberapa hari yang lalu Tuh sempat ngeliat Gitu ya Kan ada rencananya Bahwa kita mau di lockdown Kita mau diberlakukan Dilarang Untuk keluar-keluar rumah Ya Kayak di grounded Gitu loh Sama Pemerintah Gak boleh Kamu kemana-mana Soalnya apa Kalau misalnya Masih boleh Ya Cuman protokol kesehatan Dan lain sebagainya Banyak orang yang Tambeng Yang Apa ya Degil Itukah bahasanya Ya Yang Yang Ya you know lah Gitu loh Kita Tahu sama tau lah Gitu kan Apa yang terjadi Nah berarti kan Oh ya gak bisa Udah kayak gue Sama anak gue Yang masih kecil Kalau yang Yang udah gede sih Bisa urus diri sendiri Anak gue yang masih kecil itu Ya masih sering Harus gue monitor Dan Harus ada peraturan Dan rules yang jelas Apa yang dia boleh lakukan Apa yang tidak Dan apa resikonya Apa Konsekuensinya Kalau yang 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 sudah Yang Yang kakaknya Itu sudah mengerti Gitu loh Karena apa Dia sudah mengerti Oh ya Kepentingan gue Ini untuk gue Dan gue harus ngapain Gitu loh Jadi Dia udah tau Apa sih yang harus dilakukan Untuk kebaikan dia Dan apa yang tidak Mencelakakan dia Apa yang tidak merugikan dia Apa yang Gak bikin dia Masuk ke dalam masalah Itu dia udah dapet konsepnya Sedangkan Yang kecil ini Yang masih Dikit-dikit main Dikit-dikit main Dan gampang terdistract Pikirannya Dan Dan hidupnya Itu Perlu diberikan Bukan garis tipis lagi Bukan dilihatin Oh ini adalah Benang merah Enggak Enggak benang merah Dia harus talit tambang Yang bisa dilihat dengan jelas Eh Gak boleh lewatin begini Gitu ya Lu gak boleh Misalnya Gue harus jelas-jelas Oke Dari jam Pokoknya Jam sekolah Itu kamu harus Bermain Bermain Kamu harus belajar Kamu tidak boleh main Kamu tidak boleh yang namanya Discord-discord Tadapal Apalah Segala macem itu Gitu ya No No Segala macem Pokoknya Yang gue minta cuman itu Selama PJJ Dan selama dia lagi sekolah itu Yang gue minta adalah Please put Your School And study As your number one Priority Oke Di luar itu Kalau kamu sudah menyelesaikan Atau kamu sudah memenuhi Kewajipan kamu Hey You free to do Anything Gitu Gue bukan Gue sebenarnya bukan orang tua Yang banyak cincong Gitu loh Kalau misalnya Karena apa Gue melakukan kewajipan gue Sebagai orang tua Gitu kan Dan lo juga melakukan kewajipan lo Sebagai anak Kalau lo udah tahu kewajipan lo Gue udah tahu kewajipan gue Gue melakukan Lo juga ngelakuin Kalau lo gak ngelakuin Ya gue berhak dong Gitu Marah Menegur Dan lain sebagainya Karena apa Selain daripada itu Lo mau main kek Lo mau jungkir balik kek di kamar lo Lo mau Bikin apa kek Apa yang lo minta Itu kan udah ada Nah sekarang yang gue minta adalah Lo setidaknya Do your best Buat Apa yang udah Kita usahakan Mati-matian Mungkin buat beberapa orang Apa ya Ada ya Beberapa orang yang Enggak Enggak adil Emang siapa yang pengen sekolah Segala macem Masa anak Ya itu pikiran loh Tapi Kita sebagai orang tua Yang kerja mati-matian Gitu ya Kerja mati-matian Untuk Menyekolahkan Anak-anak kita Memberikan Apa ya Bekal Sama mereka Dan banyak Gue ketemu banyak orang Bahkan temen gue sendiri Yang tidak setuju Bahwa Eh Anak itu kan Gak perlu Atau tidak Pantas untuk Dipaksa masuk ke sekolah Ya itu anak loh Tapi Selama gue bisa Men-save Maksudnya gini loh Setidaknya dia Punya Punya Bekal Dia mau jadi Orang seni Please Toh Bapak ibunya juga Kerja di seni Gitu Tetapi kita tahu Bahwa Pada Zaman Sekarang Dan saat ini Gue lagi mau ngomongin Covid Jadi kesini Dia jadinya Itu Bukan gue Meragukan Ataupun gue Orang pesimis Tapi Persaingannya Dan lain sebagainya Itu masih terlalu berat Kalau Gue Gue sempat nanya Sama anak gue Dan gue tahu Dia itu Pengen hidup yang enak Gitu ya Siapa sih yang gak pengen Hidup enak Gitu kan Siapa sih yang pengen Aku nanti Kalau sudah dewasa Aku pengen hidup susah Gue gak pengen punya duit Gitu Siapa sih Karena gue bilang sama Gue banyak Gue banyak Ngobrol sama anak gue Dan banyak bercerita Sama anak gue Gitu ya Ya gue pernah muda Pernah muda Pernah ngelakuin Segala rupa Hal Gitu ya Gue pernah bandel Gue pernah jadi Ya pokoknya Gue pernah bandel Gue pernah bandel Dan pernah bukan bandel Bukan bandel aja Bandel banget Gitu ya Dan gue Tahu Apa Costnya Gitu loh Apa Apa Akibatnya Dan Itu gue ceritain Gue sih gak malu Cerita sama anak gue Kesalahan-kesalahan gue Kebejikan-kebejikan Gue jaman dulu Gitu Gue banyak-banyak Bercerita Gue dan suami gue Itu banyak Banyak cerita Kalau kita lagi makan Malam Atau lagi nongkrong Gitu ya Sambil minum kopi Atau apa Itu gue banyak Ngobrol sama mereka Cerita Jaman dulu Gitu ya Dan 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 itu Kurang lebih bisa Nah Yang kakaknya Sudah menangkap Gitu loh Oh iya Kalau gue mengulang Apa yang Dulu Nyokap gue Lakuin Atau bokap gue Lakuin Iya Apa namanya Gue akan Ngelewatin Atau Mendapatkan Hasil Atau Menghadapi Sesuatu Yang Yang membuat Mereka susah Seperti apa yang Cerita mereka Gitu kan Sehingga gue harus Bisa Lebih memanage Hal tersebut Nah yang kecil ini Kan belum Nah ini sedang 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 digiring Dan dicoba Untuk diberikan Pengertian Pengertian Tapi kan ya Itu gak langsung Bisa ngerti Dan gak bisa Langsung Dijejelin Dan gak bisa Mungkin dengan Cara militer Atau apa Gitu ya Kamu harus Mengerti saat ini Juga Kamu harus Pinter Gitu kan Maksudnya harus Pinter Harus bijaksana Dan lain sebagainya Gue sebenarnya Gak terlalu Mengharapkan Maksudnya Gue bukan Bukan mengharapkan Tapi gue Tidak terlalu Fokus untuk Eh kamu harus Jadi nomor satu Eh kamu harus Dapat nilai Apa A straight Gitu kan Enggak Gitu Gue cuman bilang Sama dia At least Apa ya Taruh tempat Kamu Di tempat yang aman Make Apa ya Usahakan Kamu ada Di tempat yang aman Gitu loh Maksudnya Di dalam Sekolah Dan lain sebagainya Do your best Jadi kamu Tidak Tidak Apa ya Tidak Tidak Gampang kepleset Gak gampang Jatuh Dan Posisi kamu Posisi yang aman Yang tidak Apa ya Yang tidak Terancam Gitu loh Terancam gagal Dan lain sebagainya Karena Abis itu Kamu nanti Waktu kuliah Kamu mau ngambil Mau ngambil Jurusan apa saja Itu urusan kamu Tapi kita Gak bisa Gak bisa Di zaman sekarang ini Belum 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 yang namanya Lo bisa Skip SMP SMA Dan lain sebagainya Itu Terus lo langsung Pengen Ke arah Yang Ketempat Yang lo pengen Yang lo Lo suka Gitu Gak bisa Lo harus ngelewatin Ini dulu Sehingga Posisi lo aman Sehingga lo bisa Milih segala rupa Yang lo pengen Lo pengen ke animasi Kayak lo pengen kemana Kayak lo pengen kemana Kayak itu Tapi lo harus ngelewatin Ini dulu Dan itu Itu masih Di zaman ini Strukturnya Sistemnya Masih seperti itu Gitu loh Nah Anak gue nomor satu Sudah mengerti Yang nomor dua Yang nomor dua Masih on the way Gitu ya Masih on the way Dan kadang-kadang Mungkin masih Kiri kanan Kiri kanan Gitu ya Masih gampang Terdistract Gitu ya Apalagi Ya Sekarang kan ya Kayak Ya main game Ada komunitasnya Serung Main bareng-bareng Ngomong Di satu sisi Gue suka Gue happy Karena apa Dia masih bisa berinteraksi Walaupun kita sedang Dalam keadaan pandemi Dan kita harus di rumah Dan lain sebagainya Dia gak bisa keluar rumah Dia gak bisa berinteraksi Sama temen-temennya At least Dia punya temen-temen Dia bisa Use His English Gitu ya Untuk ngobrol Sama orang luar Dan lain sebagainya Di satu sisi Gue seneng Gitu loh Karena dia Have Tetap Fun Gitu loh Tapi Di sisi lain Gue mulai yang Ini nih Ini satu distraction Yang besar sekali Buat dia Gitu ya Karena apa Sebelum-sebelumnya Dia sempat Udah 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 oke lah Jalannya udah oke banget Gitu ya Ketemu dia Dengan si komunitas ini Dan Dan Mulai Gue ngeliat Pikirannya Apa Fokusnya itu Mulai terganggu Gitu ya Fokusnya mulai terganggu Dari sekolah Gitu Sehingga Ya itu tadi Gue harus Menjelaskan Lagi Gitu ya Mungkin Tulisan Bahwa Peraturan-peraturan itu Sudah mulai kabur Ya kan Kadang-kadang Kalau misalnya Ditulis di Papan tulis Papan Apa ya Apa ya Whiteboard Gitu aja kan Kadang-kadang kan Kalau udah gak lama Kan agak Burem-burem Mungkin udah burem Gak kebaca lagi Nah Jadi harus Diperjelas Seperti juga Yang tadi gue bilang Kembali lagi Yang tadi Masalah Si Pemerintah ini Mau Nge-lockdown Kita Dan Kalau misalnya Masih itu Harus diswap Harus di Apa Ada Akan ada Tindakan Dan lain Sebagainya Gitu kan ya Dan Di grup itu Ada yang nyeletuk Oh Jadi Covid itu Bisa tahu Tanggal-tanggalnya Bisa tahu Hari-harinya Tapi kalau Gue Ngeliatnya Adalah Mungkin Pemerintah ini Ngeliat bahwa Peningkatan Peningkatan Orang yang Terkena Covid ini Banyak terjadi Setelah Adanya Hari Libur Dimana Orang-orang Punya Kesempatan Untuk Kesana Kemari Pergi Ke Bogor Pergi Ke Puncak Pergi Ke Bandung Pergi Ke tempat-tempat Wisata Yang ada Di Jabodetabek Dan lain Sebagainya Di kota-kotanya Masing-masing Gitu ya Dan yang namanya Orang Udah Yang namanya Liburan Udah namanya Seneng-seneng Dan kadang-kadang Lupa akan Aturan itu Ya kan Seperti Kurang lebih Anak gue Yang nomor dua Ini Udah seneng Happy Main Seru Lupa Lupa Ngerjain tugas Lupa Mengerjakan Kewajibannya dia Dan Ya 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 Hal itu kan Oh ya Berarti kalian harus Di-grounded Gitu kan Kita harus di-grounded Karena apa Ya untuk Mungkin Kalau hari-hari Biasa Orang kerja Ya Orang kerja Ataupun Melakukan Kegiatan Aktivitas Di dalam Weekdays Gitu ya Nggak terlalu Dia tahu Ada Apa ya Lebih Lebih fokus Lebih tahu Apa yang Segala macam deh Tapi kalau misalnya Sudah liburan Ini semua orang Pada pergi Pada Ngeluyur Pada ngelayap Semuanya Dan lain sebagainya Ngumpul di satu tempat Dibilangin Jauhi keramaian Jauhi keramaian Malah membuat keramaian Gitu Dan gue ngeliat Gitu ya Apa ya Celetukan-celetukan Yang Ya Ya mungkin Buat beberapa Beberapa Sebagian orang Gitu Ini terlihat Seperti konyol Sekali sih Peraturan lockdown Ini Cuma diberlakukan Selama Tiga hari itu Gitu ya Kenapa Lo mau di lockdown Selama Beberapa bulan Terus Resesi Gitu Gue sih ya Gue lumayan Apa ya Bukannya lumayan Tapi gue Cukup menghargai Apa ya Kita Nggak di Nggak di lockdown Gitu loh Nggak sampai di lockdown Setidaknya Nggak parah-parah Banget gitu loh Keadaan Perekonomian Ya parah-parah Tapi Nggak sampai Hancur-cur Gitu loh Kita masih bisa Yang namanya Apa ya UMKM Usaha Usaha Yang ini masih bisa Ada pergerakan Masih ada Masih ada Gitu loh Masih bisa berjalan Walaupun mungkin Pelan Walaupun mungkin Tersendat Mungkin Ada Nggak Nggak lancar-lancar Banget seperti Biasanya Gitu ya Tetapi Setidaknya Masih Masih bisa Berjalan Gitu Lo bayangin deh Kalau sampai Bener-bener Nggak boleh Sama sekali Bener-bener Di lockdown Dalam Keartian Bener-bener Lockdown Gitu ya Bisa nggak sih Bayangin Karena gue tuh Suka gini ya Orang tuh Banyak suka Komplain 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 Gitu ya Tapi Mereka sendiri Yang Nggak bisa Nggak bisa Ngejaga dirinya Nggak bisa Ngontrol dirinya Gitu loh Komplain Nomor satu Tapi dia sendiri Yang cari masalah Gitu loh Yang bikin Yang bikin Masalah ini Nggak selesai-selesai Gitu kan Begitu kena libur Wah Langsung Langsung Tuh langsung Pesan tiket Langsung Road trip Langsung Segala macem Langsung Segala macem Iya kan Yang terjadi kan Seperti itu Terus akhirnya Akhirnya Naik lagi tuh Masalah Jumlah Covid dan lain sebagainya Wah gila Gue emosi banget nih Kayaknya Gue pengen ngomong Sesuatu topik Jadi begini Iya langsung Langsung begitu Gitu kan Langsung naik lagi Nah Begitu udah naik Nanti yang disalah-salahin Balik lagi Ke presidennya lah Ke pemerintahnya lah Ke segala rupa lah Nanti dibilang lah Nggak selesai-selesai Padahal Orang yang Mungkin Salah Banyak sekali orang Yang teriak-teriak Kenapa sih Nggak bisa nih Covid ini cepat selesai Kenapa sih Kita nih Apa ya Hasilnya kok Lambat sekali Nggak seperti Negara-negara lain Padahal Perlakunya sendiri Yang seperti itu Padahal mungkin Mereka adalah Salah satu orang Yang sibuk Potret-potret Potret-potret Cari Suasana Atau Tempat Instagramable Gitu ya Ataupun cari Tempat kuliner Yang baru Atau Ke tempat Wisata Yang baru dibuka Atau apa Gitu ya They are one of them Gitu loh Tapi yang Nomor satu komplain Gue lelah Gue tuh sebenernya Tadi pengen Pengen ngebahas Kemarin tuh Ada Andres ya Kalau nggak salah Yang Kak Ngobrolin dong Soal How to manage Emosi kita Kalau lagi Lelah Tapi gue Bukan profesional Ini Ini Berdasarkan Berdasarkan Apa ya Berdasarkan Pengalaman Karena kita Karena kita kan Sama-sama Manusia Gitu Kita Sama-sama Manusia Dan gue Yakin Apalagi Kalau misalnya Kita udah Makin Dewasa Udah Mulai Punya Tanggung jawab Sendiri Kehidupan Sendiri Pasti ada Waktu-waktunya Itu Tapi Sebenernya Kalau gue Pengen Gambarin Kalau gue Pengen Gambarin Emosi Itu Kayak Kalau Ini Yang Bukan Biasa Tetapi Ini Yang Gue Bukan Terapin Yang Gue Apa ya Buat Gue Buat Gue Buat Gue Buat Gue Itu Emosi Itu Seperti Tamu Jadi Diri gue Ini Adalah Rumah Ya Dan Emosi Itu Adalah Tamu Kadang-kadang Kita Punya Tamu Yang Happy Yang Bikin Kita Happy Dan Menyenangkan Enak Diajak Ngombrol Ada Tamu Yang Memberikan Kita Semangat Ada Tamu Yang Memberikan Kita Motivasi Yang Akhirnya Kita Bisa Bekerja Bareng Sama Dia Yang Bisa Bantu Kita Untuk Apa ya Dapetin Ide-ide Dan Jadi Lebih Kreatif Ada Tamu Yang Bikin Kita Jadi Bersemangat Jadi Jadi Light Jadi Ceria Ada Tamu Yang Bikin Kita Jadi Playful Gitu Kan Ada Tamu Yang Bikin Kita Sedih Ada Tamu Yang Bikin Kita Down Low Ada Tamu Yang Bikin Kita Capek Itu Gue Ngegambarin Ngegambarin Emosi Gue Seperti itu Kalau Buat Gue Berdasarkan Pengalaman Gue Dan Ya Pada Awalnya Gue Nggak Tahu Harus Bagaimana Kadang Kadang Di Saat Gue Menghadapi Tamu Yang Membuat Gue Down Menghadapi Tamu Yang Membuat Gue Sedih Menghadapi Tamu Yang Bikin Gue Capek Ngeliat Dia Tapi By the time Gitu Ya Kita Jadi Belajar How to Respond How to React Gitu Loh Dengan Tamu Tamu Yang Datang Ini Bagaimana Mempergunakan Mereka Dan Bagaimana Merespon Mereka Tamu Seperti Apa sih Yang kita Biarin Untuk Tetap Tinggal Dan Betah Di Rumah Kita Dan Tamu Seperti Apa Yang Kalau Bisa Cepetan Pergi Cepetan Pulang Gitu Mungkin Kalau Di Dalam Kehidupan Nyata Kita Kadang-kadang Juga Menghadapi Hal-hal Seperti Itu Dimana Kita Kadang-kadang Ada Orang Yang Kita Gak Suka Gitu Ya Mampir Mungkin Ataupun Mendatangi Kita Ataupun Berusaha Untuk Menjalin Satu Hubungan Sama Kita Yang Kita Gak Gitu Suka Dengerin Mereka Komplain Dengerin Mereka Gue Punya Gue Sempat Punya Beberapa Teman Yang Yang Kerjanya Komplain Terus Komplain Terus Everyday Tau gak Si Yang Tadinya Gue Gue Tanggepin Gitu Komplainannya Gitu Maksudnya Gue dengerin Gue dengerin Gue dengerin Gue dengerin Gue dengerin Sampai Akhirnya Itu tuh Apa ya Itu tuh Menular Gitu Energi Itu menular Mungkin Banyak yang Belum Tau Tetapi Energi Itu menular Dan Kalau kita Tidak Bisa Memfilter Ataupun Kita Tidak Bisa Membersihkan Energi Yang Bukan milik Kita Itu Sehingga Menginfeksi Energi Kita Ya Kita Akan Terinfeksi Itu Seperti Virus Jadi Gue Sempet Dan Gue Sempet Punya Pikiran Gini Eh Gue tuh Pengen Bertemen Sama Orang Siapapun Gue gak Pengen Pilih-pilih Temen Gue gak Pengen Pilih-pilih Oh yang Ini Gue Suka Nongkrong Ya kan Gue gak Bisa Begitu Temen Gue kan Ada Beberapa Rupa Ada Beberapa Macem Ada Beberapa Tipikal Karakter Dan lain Sebagainya Masa Gue Pilih Yang Ini Gue Gak Mau Kalian Yang Suka Dengerin Gue Kak Lu tuh Kok Suka Gue tuh Pernah Dapat Pertanyaan Itu Kak Temen Lu tuh Suka Dengerin Temen Lu curhat Jadi Suka Nanyain Kayak Begitu Tapi Memang Entah Kenapa Dari Zaman Dulu Dari Zaman Dulu Dari Gue Bahkan Dari Gue SD Gue Gue Padahal gak Pengen Dan Gue gak Minta Gitu Ya Tetapi Dari Zaman Dulu Banyak Orang Yang Suka Curhat Sama Gue Dan Tadinya Mungkin Dan Tadinya Gue Bukan Mungkin Tapi Tadinya Gue Bingung Gitu Kenapa Kenapa Kok Orang Suka Curhat Sama Gue Kenapa Orang Suka Cerita Sama Gue Kadang Kadang Temen Gue Bisa Telepon Jam 11 Jam 10 Jam 12 Apalagi Waktu Jaman Sekolah Kuliah Gitu Sebelum Nikah Apalagi Itu Kayak Gak berhenti Gitu Telepon Ke rumah Gue tuh Sampai Abang Abang Gue Sampai Nyokap Bokap Gue tuh Sampai Yang Ya Minta Gantian Gitu Kan Karena Apa Abis Yang Satu Curhat Baru Tutup Ada Lagi Baru Tutup Ada Lagi Itu Bisa Sampai Jam 4 Pagi Loh Tau Nggak Sih Gue Ngeladenin Udah Kayak Hotline Tau Nggak Gue Udah Kayak Hotline Dengerin Orang Sampai Pada Suatu Hari Temen Gue Sempat Ngomong Apa Iya Mungkin Karena Mungkin Karena Gue Listen Gitu Loh Gue Mendengar Mendengar Keluhan Dan Kalau Kalau Lo Nggak Diminta Tanggepan Kalau Lo Nggak Diminta Opini Lo Nggak Ngomong Lo Cuman Dengar Dan Lo Bener Bener Dengar Gitu Dan Mungkin Itu Gitu Dan Mungkin Itu Yang Bikin Orang Suka Ngobrol Ngobrol Sama Gue Gitu Ya Dan Ya Nggak Tau Mungkin Mungkin Merasa Nyaman Gitu Ya Dan Kalau Yang Apa Ya Gue Mungkin Karena Orangnya Nggak Suka Menjudge Gitu Ya Jadi Seperti Apapun Keadaan Lo Nanti Gue Cerita Di Next 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 Podcast Seperti Apapun Keadaan Lo Dan Sekelam Apapun Yang Lo Lalui Dan Lakuin Ya Gue Memang Tidak Mau Menjudge Gitu Ya Karena Yang Gue Pikirin Yang Gue Percaya Bahwa Setiap Orang Itu Punya Battle Masing-masing Punya Alesan Masing-masing Kenapa Mereka Mengambil Satu Cara Satu 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 Sikap Dan lain Sebagainya Dan Gue Nggak Berhak Nggak Nggak Pernah Punya Hak Untuk Menjudge Orang Siapapun Dia Gitu Nah Kembali Lagi Masalah Manage Memanage Emosi Kalau Gue Lagi Capek Gue Pernah Yang Namanya Bukan Pernah Si Ya Itu Kan Pastinya Akan Datang Dan Pergi Datang Dan Pergi Yang Namanya Emosi Seperti Itu Ya Emosi Capek Exhausted Gitu Itu Kan Pasti Nggak Cuman Sekali Lah Kita Manusia Pasti Capek Apalagi Kalau Tinggal Di Kota Kerja Apalagi Nanti Kalau Misalnya Lo Udah Menikah Udah Punya Anak Gitu Ya Pasti Itu Pikiran Kan Nggak Cuman Satu Cabangnya Banyak Cabangnya Pekerjaan Lo Keluarga Lo Bos Lo Gitu Kan Klien Lo Tugas Lo Orang Tua Pasangan Lain Sebagainya Gitu Dan Kadang Kadang Saat Itu Dateng Ya Kita Nggak Bisa Nutup Pintu Dan Eh Nggak Bisa Lo Nggak Boleh Masuk Nggak Bisa Ya Mereka Tuh Kayak Datang Begitu Saja Dan Masuk Begitu Saja Bangun Tidur Lo Udah Ngeliat Dia Ada Disitu Gitu Dan Yang Kayak Kayak Orang Biasa Ngeliat Misalnya Ada Tamu Yang Dia nggak Suka Allah Dia lagi Gitu Kan Gue Biasanya Kalau Misalnya Terjadi Gue Ngerasain Capek Exhausted Gitu Gue Biasanya Akan Akan Mencari Sesuatu Hal Untuk Mendistract Gue Tapi Awalnya Gitu Ya Awalnya Adalah Gue Meng-observe Dulu Meng-observe Kenapa Misalnya Kenapa Gue capek Kenapa Si capek Ini Datang Ke rumah Gue Iya Kenapa Si capek Ini Datang Ke rumah Gue Dan setelah Gue Tahu Alasannya Kenapa Dia datang Ya Yang Yang pastinya Adalah You have to be kind To yourself Gitu ya Kadang-kadang Kita suka Memaksa Diri kita Memaksa 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 Diri kita Untuk Untuk Apa ya Ya Kita suka Memforce Diri kita Memaksa Memforce Gitu Kan Dan Kadang-kadang Kita gak Memberikan Gak Memberikan Kesempatan Buat Diri kita Untuk Untuk Beristirahat Mungkin Buat beberapa Dari kita Kita lebih sering Ngecharge Handphone kita Dibanding Ngecharge Diri kita Sendiri Ya gak Kita tahu Kalau handphone kita Udah Lobet Ngeliat nih Wiss Tinggal 32% Bahkan Mungkin Ngeliat Wih Tinggal 42% Wah langsung Cari Powerbank lah Apalah Charsan lah Segala macem Tapi kita Suka gak Ngecek Diri kita Udah Berapa Persen sih Apa Perlu Dicar Atau Masih Penuh Gitu loh Itu yang Seringkali Orang Suka Lupa Dan Ngecharge Nya Banyak Gitu ya Cara Ngecharge Ngecharge Diri kita Banyak Hal Ya Satu Yang tadi Gue bilang Ngelakuin Hal yang Bikin Lo Keluar Dari Rutinitas Karena Rutinitas Itu Seringkali Membuat Kita Masuk Kedalam Satu Kejenuhan Karena Kita Ngejalanin Hidup Kita Dalam Autopilot Ya kan Jadinya Flat Gak Ada tantangan Bosen Itu Itu Aja Udah Kayak Robot Temen Gue bilang Kayak Mayat Hidup Jalan Udah Kayak Di Program Gitu Dan Pada Satu Saat Kita Ngerasa Kayak Ya Mulai Kehilangan Yang namanya Makna Arti Dan lain Sebagainya Gitu Nah Kita Harus Cari Apa ya Cari Sesuatu Untuk Tidak Dalam Keadaan Si autopilot Itu Untuk Untuk Keluar Dari Rutinitas Makanya Kadang-kadang Find Your Hobby Gitu Loh Find Something That Makes You Maybe Feeling Like A Child Gitu Kan Mungkin Bikin Lo Ngerasa Jadi Kayak Remaja Lagi Mungkin Bikin Lo Lupa Akan Segala Sesuatunya Gitu Kan Dan Itu Hal-hal Yang Sebenarnya Penting Tapi Buat Beberapa Orang Itu Just Silly Things To Do Karena Mungkin Kadang-kadang Ngeliat Dan Gue Sering Sekali Di Comment Masalah Hal Tersebut Gitu Di Saat Gue Masih Kelihatan Suka Main Di Saat Gue Misalnya Tiba-tiba Pas lagi Hujan Gue Keluar Dan Lari-lari Gitu Ya Mainan Hujan Udah Kayak Anak Singkong Gitu Ya But That Is What Makes Me Like Forgetting Everything Gitu Kadang Kita Terlalu Terlalu Tapi Bukan Lu berarti Harus Main Hujan Gitu Tapi Iya Doing Something Spontaneous Gitu Spontanitas Gitu Ngelakuin Sesuatu Yang Spontanitas Sesuatu Yang Fun Buat Lo Yang Bisa Bikin Lo Ketawa Bebas Yang Bikin Lo Bahkan Mungkin Mungkin Dengan Orang Lain Mungkin Dengan Orang Yang Lo Sayang Gitu Ataupun Mungkin Dengan Temen Lo Atau Mungkin Dengan Siapa Lo Gitu Tapi Kadang Kadang Just Do it With Yourself Gitu Ngelakuin Sesuatu Yang Bikin Lo Bener Bener Living In Living In The Moment Gitu Hidup Di Dalam Present Time Tanpa Berfikir Kemarin Tanpa Berfikir Besok Gitu Ya Tanpa Kecemasan Tanpa Ya Gue Banyak Banyak Gitu Ya Orang Sering Sering Sekali Karena Ini Gue Harus Apa Ya Gue Mau Cerita Ini Karena Karena Gak Cuma Satu Dua Tiga Kali Sering Sekali Orang Melihat Gue Sebagai Orang Yang Tidak Serius Menanggapi Hidup Tidak Serius Menjalani Hidup Gitu Karena Masih Ngelihat Gue Ya Do Those Silly Things Gitu Dan Buat Beberapa Orang Mungkin Yang Gue Lihat Mereka Mematok Matokkan Apa Dan Apa yang Boleh Dan Apa yang Patut Dan Apa yang Gak Semestinya Dilakukan Berdasarkan Berdasarkan Umur Dan Itu Membuat Membuat Apa ya Membuat Hidupnya Menjadi Kaku Gitu Tapi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Lo Mencabut Batasan Batasan Itu Coba Rasanya Light Gue Sempat Waktu Itu Capek Sekali Bukan Berarti Misalnya Kayak Gue Gitu Gue Suka Musik Gue Kerja Di Musik Tetapi Saat Hal Itu Udah Dijadikan Satu Sumber Penghasilan Itu Beda Saat Lo Menjadikan Passion Lo Hobi Lo Menjadi Sumber Penghasilan Itu Akan Berbeda Lo Akan Ketemu Titik Jenuh Art Block Kayak Laki Gue Juga Itu Ketemu Saat Lo Suka Gambar Lo Suka Main Musik Lo Suka Ini Lo Suka Itu Tapi Begitu Itu Lo Jadikan Sumber Penghasilan Jadikan Pekerjaan Udah Gak Sama Lagi Itu Itu Akan Ketemu Titik Jenuhnya Nah Jadi Ini Sampai Cerita-cerita Jadi Suatu hari Karena Gue Dapat Kerjaan Terus Menerus Gitu Bukan Enggak Bersyukur Bersyukur Sekali Tetapi Kadang-kadang Kalau Lo Terus-terusan Dapat Pressure 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 Dan Lo Harus Ngelakuin Hal Yang Aduh Gue Harus Nurutin Klien Gue Klien Gue Klien Gue Ya Itu Datang Kejenuhan Capek Art Blok Hambatan Di dalam Kreativitas Itu Gitu Dan Gue Waktu itu Malam-malam Udah Jam Jadi Gue Harus Bikin Satu Proyek Gue Harus Bikin Satu Lagu Gue Harus Cari Liriknya Gue Harus Cari Nadanya Gue Harus Ngisi Gitu Gak Dapat Dan Serbah Salah Semuanya Serbah Salah Gitu Gak Dapat Bahkan Gue Masukin Back Vokal Juga Hancur Lebur Gitu Terus Gue Tutup Gue Tutup Gue Mikir Gue Harus Ngapain Kok Kayaknya Capek Banget Gitu Kayaknya Capek Banget Gue Kayaknya Gak Bisa Mikir Dan Gue Gak Mau Tidur Gue Gak Mau Tidur Gue Gak Mau Tidur Gue 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 Harus Ngerjain Ini Deadline Nya Besok Gitu Terus Akhirnya Kebetulan Ada temen Gue Dia Keyboardist Gitu Ya Dia keyboardist Dan Kebetulan Dia juga Lagi Run Runyem Gitu Dia Kebetulan Guru Di Belanda Guru Di Belanda Dan Dia tuh Lagi Ada Apalah Proyek Apalah Gitu Yang bikin Dia juga Capek Gitu Terus Kita tuh Eh You know Why don't We just Like Do something Spontaneous Gitu Spontaneously Spontanitas Lo main Jangan Pake Otak Jangan Pake Otak Just Play Gitu Ya Jadi Kita Nge-jam Live Gitu Kan Nge-jam Live Dan Gue juga Gak Pake Gak 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 Pake Aturan Lirik Juga Ancur Ancuran Gitu Ya But It's Fun Gitu It's Fun Dan Kita Ya Terus Aja Gitu Terus Aja Dan Dan Itu Kayak Gak Kemana Mana Bukan Ya Kemana Mana Tapi Ngalor Ngidul Gitu Gak Jelas Jun Trong Gana Tapi It's fun It makes Us laugh Gitu Ya Dan Sejenak Itu Kayak Ya Itu Kayak Nge Ngasih Apa ya Ngasih Satu Kayak Mungkin Itu Seperti Kayak Lo Narik Napas Panjang Dan Dan Ngepasin Dan Wow Oke I'm ready To Got Back To Work Gitu Iya Itu Itu Salah satu Contoh Salah dua Contoh Adalah Ya Itu Tadi Keluar Rutinitas Mungkin Main Game Mungkin Baca Buku Mungkin Nongkrong Sama Orang Yang Deket Sama Lo Atau Nonton TV Gitu Kan Nonton Film Iya Hal-hal Semacam Itu Gitu Ya Tetapi Yang Gue Selalu Gue Sampai Saat Ini Gitu Ya Gue Sampai Saat Ini Menemukan Cara Yang Paling Efektif Untuk Meng Itu Akan Tetap Ada Gitu Bukan Tidak Tidak Ada Tapi Cara Yang Paling Efektif Untuk Mer-recharge Diri Lo Mental Lo Apa Pikiran Lo Gitu Ya Itu Adalah Kalau Menurut Gue Satu Eksersis Walaupun Itu Cuma 15 Menit 20 Menit 30 Menit Ya Sebisa Lo Walaupun Itu Hal Yang Paling Apa Ya Eksersis Yang Dari Tipe Yang Paling Light Kalau Gue Setiap Hari Gue Jalan Gitu Setiap Hari Gue Jalan At Lest Satu Jam Kedua Adalah Tapi Ada Orang Yang Misalnya Ikut Apa Apa Lain Hit Angkat Beban Segala Macam Walaupun Cuma Mungkin Cuma Jelek What 10 Minutes Gitu Atau 20 Menit Tapi Cara Yang Paling Efektif Yang Hampir Sama Dengan Eksersis Dan Mungkin Banyak Orang Menganggap Sepele Adalah Meditasi Meditasi Bukan Yang Apa Ya Sering Kali Orang Soalnya Mengayatkan Meditasi Itu Dengan Hal Yang Berhubungan Dengan Goib Goib Masalahnya Gitu Tetapi Sebenarnya Esensinya Adalah Kalau Buat Gue Meditasi Itu Is The Way You Recharge Your Mind Lo Kayak Mem Flash Out Kayak Lo Lo Tau Kan Kalau Misalnya Di Kloset Lo Abis Buang Kotoran Terus Lo Lo Sentor Nah Itu Adalah Meditasi Buat Gue Lo Sentor Semua Kotoran Emosi Yang Enggak Bener Emosi Negatif Kejenuhan Lo Kecapean Lo Pikiran Yang Enggak Ini Dan Itu Meditasi Itu Ngebantu Lo Untuk Mendisiplinkan Pikiran Dan Pastinya Tidak Langsung Tidak Langsung Bisa Ke Tahap Hening Itu Gitu Gue Sendiri Apa Namanya Ini Anak Gue Yang Nomor Satu Udah Beberapa Bulan Dan Dia Minta Sendiri Gue Pengen Aku Mau Meditasi Gitu Ya I Need to Focus Karena Dia Merasa Bahwa Tugas Tugasnya Terlalu Terlalu Udah Makin Berat Gitu Ya Tugas Tugasnya Makin Berat Dia Sudah Semakin Banyak Sekali Ininya Gitu Ya Dan Dia Ngerasa Ada Pressure Disitu Aku Mau Meditasi Gue Gak Pernah Yang Namanya Ngajakin Dan Mengharuskan Dia Mungkin Kalian Sudah Pada Tahu Sebelum Sebelum Gue Pernah Cerita Ya Tapi Dia yang Minta Gitu Dan Akhirnya Gue Oke Yuk Gue Pun Mengajarkan Sama Dia Just Sit Down And Be Quiet Be Still Kalau Kamu Dengar Suara Let Let It Be Let It Be Let It Be Tarik Lagi Tarik Lagi Pikiran Kamu Fokus Lagi Ada Bunyi Lagi Ya Biarin Tarik Lagi Nah Itu Itu adalah Cara Lo melatih Pikiran Lo Untuk Balik Lagi Ke Jalan Yang Seharusnya Gitu Ke Fokus Yang Seharusnya Dia Ke Kanan Tarik Lagi Tarik Lagi Dan Itu Itu Membantu Lo Untuk Ya Untuk Fokus Dan Untuk Mendisiplinkan Pikiran Lo Dan Di dalam Keheningan Kita Ya Kita Kita Jadi Bisa Meng Observe Kita Jadi Bisa Ngeliat Gitu Termasuk Emosi Emosi Itu Dan Kita Bisa Yang Namanya Just When The Sadness Come When She Tired Come Ya Silahkan Duduk Dan Gue Observe Lo Gitu Mau Apa Sih Begitu Gak Gampang Tapi Bukannya Gak Bisa Itu Si Kalau Yang Selama Ini Gue Alamin Itu Yang Selama Ini The Way How I Manage My Emotion Yang Pastinya Kita Gak Bisa Apa Ya Gak Bisa Mengatur Membuat Jadwal Akan Emosi Emosi Apa Saja Yang Boleh Masuk Ke Dalam Diri Kita Tetapi Kita Bisa Bisa Apa Ya Bisa Memilih Bagaimana Cara Kita Meriak Atau Berreaksi Atau Merespon Emosi Emosi Tersebut Yang Pastinya Yang Tadi Gue Ngomongin Lagi Jangan Kalah Sama Handphone Kita Kita Juga Harus Selalu Ingat Untuk Recharge Diri Kita Oke Oke Thank you For Listening Terima Kasih Untuk Udah Dengerin Gue Dari Awal Sampai Sekarang Kalau Misalnya Lo Masih Tetap Ada Di Sini Dan Masih Dengerin Gue Di Episode Ke 46 Podcast Sepasenja Mudah Mudahan Mudah Mudahan Semua Cepat Baik Baik Dan Kembali Normal Walaupun Gue Gak Tahu Kapan Tapi Ya Lebih Baik Optimis Daripada Pesimis Lebih Baik Punya Harapan Daripada Nyerah Ya Gak Sih Oke Selamat Menikmati Akhir Pekan Kalian Di Rumah Dan Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Selepas Senja Berikutnya Gue Alice Leons And I'm I'm Ku Ingin Bertemu Ku Ingin Bertemu Dengan Mu Di Selepas Oh Dengan Mu Di Selepas Senja Ku Ingin Bertemu Ku Ingin Bertemu Di Selepas Selepas Dengan Mu Bisa Lepas Dengan Mu Terima kasih.